Ini dia tiga langkah dalam membuat surat gugatan. Simak penjelasannya. Dalam pengertiannya, surat gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Nah, tuntutan seseorang tersebut kepada tergugat tentu yang pertama adalah membuat surat gugatan. Nah, berikut langkah-langkah dalam membuat surat gugatan. Yang pertama, teman-teman mesti memastikan identitas para pihak. Identitas para pihak ini membuat ciri-ciri atau keterangan lengkap para pihak yang berperkara. Baik dari segi nama, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua adalah dasar gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita. Dalam Posita atau dasar gugatan ini berisi dalil-dalil yang konkret yang berkaitan dengan dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini terdiri dari dua bagian. Yakni yang pertama, urayan tentang peristiwa atau kejadian. Dan yang kedua, urayan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat. Dan yang ketiga, petitum atau tuntutan. Petitum atau tuntutan ini berisi dengan hal-hal apa yang ingin diminta penggugat untuk dibutuskan di pengadilan. Jenis tuntutan ini ada tiga. Yang pertama, tuntutan pokok atau tuntutan primer. Tuntutan pokok atau tuntutan primer ini berkaitan langsung dengan pokok perkara. Yang kedua, tuntutan tambahan adalah tuntutan yang melengkapi tuntutan pokok. Dan yang ketiga, tuntutan pengganti sebagai tuntutan alternatif. Nah, teman-teman sekalian, itulah tiga langkah dalam membuat surat gugatan. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di komentar.